Intro Oh haiyo minasan dimanapun kalian berada Baik itu di dunia-dunia maupun di dunia paralel Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project Oke di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang Manga Black Clover Chapter 301 Sebelum memulai pembahasannya silahkan klik like dan subscribe nya ya Terima kasih Oke mari kita mulai ke pembahasannya Di Manga Black Clover Chapter 301 kali ini Di scene awal kita ditunjukkan bahwa Asta telah datang ke arena pertarungan antara kesatria sihir melawan iblis Megikula Walaupun demikian, arena pertarungan saat ini telah diselimuti oleh sihir Megikula yang disebut dengan sebutan sihir kutukan Decaying World Sihir tersebut merupakan sihir yang digunakan untuk menghapus segala macam sihir yang masuk dalam daerah jangkauan sihir kekuatan Decaying World Asta telah berhasil menyelamatkan Lolopechica dari sihir ledakan milik iblis Megikula Sebagai informasi pengingat Sebelumnya Lolopechica telah dikendalikan oleh iblis Megikula seperti layaknya sebuah boneka Gajah, Kapten Charlotte, dan juga Kapten Drill juga dalam keadaan sekarat Lalu pada saat iblis Megikula mengutuk Lolopechica supaya melakukan peledakan diri Asta tiba-tiba saja datang dan berhasil menghentikan ledakan yang ada di dalam tubuh Lolopechica Setelah melakukan penyelamatan terhadap Lolopechica Asta akan mencoba untuk menghilangkan semua kutukan iblis Megikula yang ada di dalam tubuh Lolopechica Lalu selain itu, disini juga terdapat scene dimana setelah iblis Libe melihat sosok iblis Megikula Iblis Libe begitu sangat heran Karena walaupun Gerbang Kilipot hanya baru terbuka di gerbang pertama Kok bisa-bisanya sih? Iblis Megikula yang merupakan salah satu iblis tertinggi yang seharusnya di lantai bawah telah muncul di dunia manusia Kemudian walaupun Asta telah datang ke arena pertarungan Namun kondisi Asta saat ini masih belum bisa untuk mengalahkan iblis Megikula Karena kekuatan mode Yunani milik Asta dan iblis Libe masih belum bisa digunakan kembali Setelah sebelumnya telah kehabisan waktu pada saat Asta melawan dua iblis tingkat tertinggi yang bernama Lilis Danama Saat setelah melihat Asta yang bisa terbang dengan menggunakan pedang antisihirnya Walaupun berada di dalam daerah Decaying World Iblis Megikula begitu sangat terkejut Karena seharusnya sihir apapun tidak akan bisa digunakan dalam daerah Decaying World Iblis Megikula telah sadar bahwa Asta merupakan kesatria sihir yang menggunakan pedang antisihir Oleh karena itu setelah kedatangan Asta Iblis Megikula sadar bahwa waktu bermain-main dengan para manusia telah habis Tibalah untuk Iblis Megikula mengalahkan para kesatria sihir dengan kekuatan penuh Disini Iblis Megikula akan melakukan rencananya supaya bisa bangkit sepenuhnya di dunia manusia Dalam rencana tersebut dijelaskan bahwa Iblis Megikula akan segera memastikan kematian dari Lolopecika dan juga Vanika Karena apabila mereka berdua masih hidup Maka kebangkitan 100% Iblis Megikula di dunia manusia akan terhambat Bahkan juga akan terancam gagal Selain itu apabila rencana Iblis Megikula memang benar-benar gagal Maka mau tidak mau Iblis Megikula harus menunggu gerbang klipot bawah selanjutnya Untuk bisa bangkit sepenuhnya di dunia manusia Lalu kemudian tiba-tiba saja Kapten Charlotte dan Kapten Drill bangkit Iblis Megikula yang melihat kebangkitan mereka begitu sangat terkejut Karena memang sebelumnya Kapten Charlotte dan Kapten Drill telah sekarat Karena terkena serangan sihir darah dan kutukan milik Iblis Megikula Bahkan seharusnya tubuh Kapten Charlotte tidak bisa bergerak lagi Karena tubuhnya telah terjebak di sihir darah milik Iblis Megikula Selain itu kutukan yang ada di dalam tubuh Kapten Charlotte juga telah menghilang Kekuatan sihir milik Kapten Charlotte juga semakin meningkat lebih besar Ternyata eh ternyata hal tersebut terjadi karena efek sihir milik Kapten Drill Kapten Drill telah mengaktifkan sihir yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan sihir teman-temannya yang berada di dalam jangkauannya Sihir tersebut bernama Twilight of Valhalla Kekuatan sihir Twilight of Valhalla juga dapat digunakan sebagai armor Dimana disini Kapten Drill begitu sangat yakin bahwa serangan apapun yang diterima tidak akan bisa membuat dirinya dan teman-temannya mati Namun karena efek sihir milik Kapten Drill begitu sangat overpower Jadi dalam menggunakan kekuatan sihir tersebut Kapten Drill hanya bisa menggunakannya dalam patasan beberapa menit saja Asta begitu sangat terkejut dengan kehebatan sihir yang dimiliki oleh Kapten Drill Dia juga sangat bersyukur karena Kapten Drill masih bisa bertahan hidup Lalu menurut Kapten Drill keberhasilannya dalam menggunakan sihir terkuatnya karena kedatangan Asta yang menghentikan ledakan Lolopechika Karena hal tersebutlah Kapten Drill jadi memiliki ide untuk menggunakan sihir terkuatnya Setelah melihat kehebatan para manusia Iblis Megikula memberikan pujian kepada para lawannya Menurut Iblis Megikula manusia tidak akan bisa menandingi Iblis Megikula apabila bertarung sendirian Namun dengan bekerja sama dan menyatukan kekuatan para manusia bisa bertahan dan bahkan bisa mengimbangi kekuatan Iblis Megikula Para manusia merupakan makhluk yang sangat menarik perhatian Iblis Megikula Lalu kemudian terdapat penjelasan tentang hobi yang dimiliki oleh Iblis Megikula saat masih bekerja sama dengan Vanika di Kerajaan Spade Iblis Megikula dan Vanika memiliki hobi untuk membangkitkan para manusia yang telah mati untuk dijadikan pasukan Iblis Atau bisa disebut dengan Dark Disciple Dengan menggunakan kekuatan Iblis dan juga pengendalian terhadap jiwa seorang Asyir Silva Vanika dan Iblis Megikula telah membangkitkan pasukan 100 mayat yang terkubur di bawah Istana Kerajaan Spade 100 pasukan mayat tersebutlah yang akan digunakan oleh Iblis Megikula untuk menyerang para ksatria sihir Kemudian tubuh Asta juga merasakan sakit karena begitu sering bergerak dengan menggunakan mode Union Kemungkinan besar hal tersebut merupakan salah satu efek samping yang terjadi setelah menggunakan kekuatan mode Union Saat setelah Asta menyelamatkan Lolopechika, Roh Undine juga memberikan ucapan terima kasih kepada Asta Namun karena Asta saat ini tidak bisa membantu untuk melawan Iblis Megikula Jadi Asta meminta maaf kepada para teman-temannya karena dirinya saat ini hanya menjadi beban Karena tubuhnya tidak bisa bergerak lagi karena sakit efek dari kekuatan mode Union Di sini terdapat scene yang begitu sangat menarik Noel akhirnya mengungkapkan perasaan cintanya kepada Asta Noel mengakui bahwa Asta memanglah ceroboh seperti biasanya Namun dibalik semua itu, Asta selalu datang tepat waktu di saat dia sedang dibutuhkan Selain karena Asta telah tepat waktu dalam menyelamatkan Lolopechika Kedatangan Asta juga telah memberikan semangat bagi para teman-temannya Seperti halnya kebangkitan Kapten Charo dan Kapten Rill yang pada dasarnya disebabkan karena kedatangan Asta Lalu untuk Noel sendiri, kedatangan Asta dapat memberikan kekuatan dan semangat kepada Noel Dan disinilah momen dimana Noel telah mengakui bahwa dirinya memang benar-benar mencintai Asta Lalu kemudian setelah itu, Noel bangkit kembali dan menggunakan kekuatan Valkyrie lagi untuk mengalahkan Iblis Megikula Namun kekuatan milik Noel saat ini begitu sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya Karena kekuatan mode Valkyrie Noel saat ini merupakan kekuatan Final Scene Stage Dimana kekuatan tersebut merupakan kekuatan sihir terkuat milik Noel Noel begitu sangat bertekad untuk bisa mengalahkan Iblis Megikula Disini tentunya kita dikejutkan bahwa tadinya sebelum chapter 301 ini rilis Pastinya banyak yang berpendapat bahwa Asta lah yang akan melawan Iblis Megikula Karena Noel dan para kesatria sihir lain pada saat itu masih dalam keadaan sekarat dan kehabisan kekuatan sihir Namun ternyata salah besar Asta yang datang pada saat itu hanya bisa menyelamatkan Lolopechika Dan memberikan dorongan mental untuk bangkit kepada para kesatria sihir lain Asta saat itu telah kehabisan tenaga dan tidak bisa ikut bertarung Di chapter selanjutnya kemungkinan besar bakal ada pentrok untuk yang ketiga kalinya Antara Noel melawan Iblis Megikula Siapa yang akan menang menurut kalian ini teman-teman? Apakah Noel akan kalah lagi ataukah kali ini bisa menang melawan Iblis Megikula? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman Mari kita diskusi saat bersama Oke seperti itulah pembahasan tentang Manga Black Clover chapter 301 Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini Arigatuk saya mas and see you di next video